Oke guys, jadi sekarang kita lagi di warung banteknya bos Daniel nih guys Nah, ini telurnya mantul nih guys Tapi kalau yang jomblo-jomblo, jangan dulu lah Iya bos ya? Gitu bos ya? Jadi guys, malam ini kita mau coba tanya-tanya sama abang Gojek juga Abang Ojol kan? Tentang, ini abang apa? Bang Ijal ya? Iya, oke Oke, Bang Ijal, ini bos Daniel ya kan? Jadi kita mau nanya tentang bagaimana pandangan, pendapat atau saran atau kritiknya dari Bang Ijal ya kan? Tentang masalah undang-undang cipta kerja ini bang Gimana bang? Kalau menurut saya sih bang itu simple aja sebenarnya bang Simple aja Ya, gimana ya? Sebenarnya jangan mengambil satu kata satu pihak aja gitu Iya, iya Karena pada saat rapat paripurna DPR itu wakil ketua gak salah itu Saya lihat di, apa ya, di medsos gitu kan? Di medsos Facebook gitu kan? Ya saya pun gak terlalu dalam kali gitu kan? Saya cuma dengak sekitar saja Itu ketua itu dia gak mau menerima saran dari Partai Partai Yang menolak? Iya, yang menolak itu Partai apa itu? Partai Demokrat itu bang Demokrat sama PKS ya? Iya Yang menolak ya? Iya gitu Dia gak mau menerima saran itu gitu Dan dia mengambil ego-nya aja Bahwa saya surat yang dia Tanah tangan itu akan dikirim ke pimpinan Ya itu aja sebenarnya Maunya Malunya sih Kalau dulu saya itu Maunya DPR-DPR itu dia runding dulu Kasih kesempatan Iya betul Kasih kesempatan gitu Remuk dulu gitu Apa langkah-langkah ini Dan apa efek kedepan ini akan terjadi Iya betul Kepada buruh itu nanti kan gitu Iya iya Apa dampaknya ya Ini sebenarnya kalau menurut aku bang Dampaknya itu bang Bukan hanya untuk kaum buruh bang Jadi kayak kita-kita yang Kayak Boss Daniel jualan gini pun Itu berdampak juga nanti Itu benar sekali bang Kayak Yang suka biasanya order makanan malam ya kan? Itu akan mirip juga ya bang Itu sudah pasti bang Itu sudah pasti ngepek Makanya saya pernah Singkat cerita nih Aku berdebat kemarin sama Jumpa juga seorang Gojek Dia bilang Cuma gimana ya Kalau tidak gitu sih Kapan rakyat Indonesia ini maju gitu Maksudnya itu asumsi yang salah Kalau sekiranya Gini aja lah Contoh kasar aja lah Kita buat semua rakyat Indonesia ini Pedagang semua Pedagang semua ya Semuanya berjualan Terus yang beli siapa? Kan buruh gak ada kan Betul gak? Tapi kan gak semua juga Yang suka yang gini bang Kalau menurut aku Gak semua juga Yang suka jualan Yang ada Ah keahliannya disitu ya kan Ada juga Banyak juga orang kawan Yang lebih suka kerja Benar 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 kali bang Kalau menurut Boss Daniel gimana boss? Menurut saya bang ya Kalau menurut aku Tentang apa Omnibus lo Omnibus lo Omnibus lo Ini kan baru-baru aja kan Kalau kemarin kan Omnibus lo Kalau kemarin kan om tolelet Rakyat Kan balik untuk ke rakyat Jangan balik ke kantong ya Iya Iya Tengoknya DPR ini ya bang Gimana ya Makanya ada yang bilang Satu Apa? Ada pimpinan juga yang bilang ya Buka DPR itu bukan Singkatan dari Dewan Peluakil Rakyat Jadi? Dewan pimpinan rampok Ada lagi yang baru bang? Apa lagi baru itu bang? Dewan pengkhianat rakyat Kalau masalah yang namanya Wakil rakyat Kita kan sebagai rakyat Sudah mempercayakan Suara-suara kita ini Diwakili oleh DPR Namanya pun Wakil Rakyat Jadi tentang undang-undang apa ini Omnibus lo Omnibus lo Tapi rakyat kan boleh juga Seluruh undang-undang untuk DPR Apa ya? Tentang gaji DPR Coba kalau DPR yang benar itu Sanggup gak dia nerima gaji UMK? Gajah UMK Pasilitas dihilangin Terakhir lagi apa itu? Ister simpanan Dihilangin Sanggup Aduh teman Ada lagi positing Emang banyak Kalau seandainya Rakyat untuk DPR pun begitu mana yang berani mencalonkan DPR berarti itulah yang bersih tapi kalau dia gak ngerima berarti seolah-olah dia mengejar Manipiro berarti betul kata almarhumah Pak Gus Dur kan gitu DPR ini memangnya ya kayak gitu aja dibubarkan gitu kan pokoknya kayak zaman Pak Harto gitu ya kalau gak salah presiden, wakil presiden MPR udah, kan terayat mages gitu aja jadi saran dari Abang Ojo DPR itu udah bubarin aja gitu ya itu pun ya dari Gus Dur dulu pernah ya karena begini Bang DPR itu untuk saat ini jadinya orang berlomba-lomba jadi DPR karena yang dipandang itu wow kalau udah jadi DPR banyak-banyak ini jadi macam ajang lotre tapi sekarang kalau udah kayak gini profesi sebagai DPR ini udah menjadi suatu kehinaan juga iya iya bisa dilihat tapi enggak semua enggak semua DPR kayak gitu enggak ada juga yang bagus iya banyak juga kalau kita pandang yang bagus ini kalau enggak ikut enggak bagus nah dia ajak dia ajak iya ya lihat ini iya betul ini kan enggak dia kan mandang gaji lain tunjangan mama minta pulsa lah kacik minta kuota lah ya ada yang bilang gini lagi DPR itu apa dua tanda kutip nih kerjanya serius gajinya 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 kerjanya main-main gajinya gimana-gimana ada itu kata untuk DPR itu orang itu prinsipnya makan boleh keringat kerja enggak boleh makan lagi yang boleh ini ini orang bangunan itu kerjanya serius satu jajinya main-main tapi emang kita sebenarnya kalau menurut aku bagus juga kita punya prinsip kayak gitu cuma dengan cara yang lebih baik bagus lah yang enggak ada mengurugikan hasil jeripaya kita sendiri contoh kayak buru-buru makannya keringat apalagi kerjanya iya masa kuyuk iya ya apalagi di kalangan itu ya kita ngelas di tengah laut di dalam laut aduh terik matahari ya itulah orang itu kerjanya serius tapi gajinya main-main kalau DPR ini kerjanya main-main gajinya serius spektakuler itu dia makanya aku bilang jadi dia itu prinsipnya makan aja yang boleh keringat kalau kerja enggak boleh namanya ruangan nasi duduk tidur-tidur pas sidang pun tidur tapi lebih lebih bagus karena orang yang tidur lebih bagus orang yang tidur masalah kalau dia kerjanya sambil bangun kayak gini lah ya ini kerja bangun lebih bagus tidur bagus tidur aja deh jadi jadi adop ya ini ini kekara bangun bangun seluruh DPR itu cuman tadi kacau untuk ya sarannya sebagai gitara yang pikir ini cobalah biarpun hanya jabatan apalah jabatan itu ya jabatan melebel sementara dunia sementara akhirat selamanya tapi kan banyak juga sekarang orang udah gak percaya lagi-lagi kalau itu bang itu lari keimanan semua bang itu lari keimanan memang benar orang begini apalagi yang pam-pam komunis ini kan keimanan itu semua bang kalau keimanan itu nanti ada beda lagi kalau semuanya nih manusia nih beriman semua oh gak ada lagi kayak gitu bang gak akan berani waktu masuk ke gitu oh takut itulah keimanan semuanya bang kayak mana mau beriman orang tuh gak usah pun namanya peraturan ini Tuhan aja orang tuh gak takut disumpah pun iya pake Al-Quran ya kan karena begini semua itu kan orang itu dibutakan dengan gaji ini gaji tujangan ini terlalu besar kan jadi merasa makan tidur pun udah hidup enak jadi kalau betul DPR-DPR wakil rakyat yang betul-betul mencintai untuk membangun rakyat negeri ini berani gak dia kalau seandainya undang-undang dirubah menjadi gajinya seperti di atasan UMK kalau dia yang betul-betul mau seharusnya kalau emang mau jadi DPR tuh kalau apa emang harus kaya dulu pas ya jangan yang mencari kekayaan yang kedua kalau kerjanya main-main gitu kalau kayak tidur tadi kan di PHK di PHK gitu terus kalau dia datang di PHK terus kalau ketahuan korupsi satu rupiah aja ketahuan korupsi gantung di Monas jangan potong apanya kukunya dulu kalau satu rupiah kalau dua ribu potong ujung kuku ujung jari dipotong-potong aja jari sikit-sikit barang satu lagi bos tentang DPR ini kan kok orang itu merancang undang-undang hukuman mati untuk narkoba coba rancang pula undang-undang mati untuk yang korupsi berani enggak kan orang KPK aja sekarang di Kebiri jadi kalau betul dia berani merancang undang-undang hukuman mati ya kemungkinan orang mau korupsi itu berpikir pasti mati nih jadi jiwa kayak di Korea kayak di apa jiwanya itu kan pasti bersih ini enggak ada takutnya pasir takutnya ini kan enggak kita tengok kan asal dia kukunya paling dua tahun potong masa tahanan ini masih ada sisanya kalau dalam penjara pun dia enak pun pakai AC kan kamarnya bisa internetan bisa nonton youtube bisa nonton tennis tennis di Bali kayak saya mungkin kayak gitulah tanggapan dari Abang Ojo sama Pas Daniel tentang Gota DPR ya sebaiknya ya gitu sih pak kalau memang berjuang buat rakyat memang mewakili rakyat ya perjuang kalau minyai gaji kalau hanya untuk mencari kalau hanya untuk mencari materi di sana ya ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat ya maaf cerita kalau masalah untuk materi berapa banyak uang dia berapa banyak uang dia ya makannya cukup sepiring aja ya cuma maksud kita tadi ya berbagilah dari rakyat untuk rakyat juga janganlah besar juga lo anggaran DPR itu bang besar lah bang besar bang anggaran DPR itu bang luar biasa bang luar biasa betul-betul oke guys jadi kayak gitulah guys pendapat dari sedikit pendapat dulu ya bang ya mungkin sebenarnya masih banyak yang lain-lain ya kan bang buat di blog konten podcast kita ini podcast jalanan ya kan di podcast jalanan itu dulu lah nanti kita sambung lagi oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik salam